KT alias Bogan tampak tenang dan santai saat dihadirkan di Maposek Lubuk Baja pada Rabu 10 Agustus. Bogan merupakan residivis dengan kasus sebelumnya yakni Curanmor. Bogan sendiri pernah dihukum dan keluar dari penjara pada Februari lalu. Beria 29 tahun ini kembali ditangkap pada Kamis 28 Juli, lantaran melakukan penjamretan terhadap beberapa orang korban. Tak tanggung-tanggung rentan waktu Februari hingga Agustus ini, KT alias Bogan sudah melakukan penjamretan sebanyak 20 kali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roni Lodolaleng yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roni. Selamat sore, Firda dan juga Tribuners dari Kota Batam. Dapat kami laporkan bahwasannya Polsek Lubuk Baja berhasil menangkap pelaku jambret berinisial KT alias Bogan. Pria 29 tahun tersebut kembali ditangkap pada Kamis 28 Juli 2022, lantaran melakukan penjamretan terhadap beberapa orang. Bogan merupakan residivis dengan kasus sebelumnya yakni Curanmor. Nah, terbenarnya Bogan pernah dihukum dan keluar dari penjara pada Februari 2022 yang lalu. Tidak tanggung-tanggung rentan waktu dari Februari hingga Agustus 2022, KT alias Bogan sudah melakukan penjamretan sebanyak 20 kali. Kapolres Tabarelang, Pombes Pol Nugrohotri Nuryanto melalui Polsek Lubuk Baja, Pompol Budi Hartono mengatakan KT atau Bogan selama ini melakukan aksinya di wilayah Lubuk Baja, Batam. Terbaru ia melakukan penjamretan terhadap ibu berinisial D di pasar pagi pada Kamis 7 Juli 2022, sekitar pukul 9 pagi. Nah, terbenarnya sewaktu itu korban baru saja pulang belanja dan dibonceng oleh saksi berinisial DW, menuju ke komplek Ruko Pantai Permata, Kelurahan Tanjung Umar. Nah, terbenarnya saat berada di simpang jalan Ruko tersebut, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan datang pelaku KT dan melakukan penghadangan ruas jalan yang mana dilewati oleh korban dan juga saksi. Kemudian pelaku langsung menarik paksa kalung emas milik korban yang dikenakan di leher. Saya terbenarnya korban sempat terkejut dan langsung berteriak minta tolong ya, namun pelaku tak menghiraukan dan langsung kabur dari wilayah tersebut. Korban saat ini, maksud kami, korban langsung melaporkan kejadian yang dialami kepada Polsek Lebuk Wajah. Nah, terkait dengan KT alias Kogan, pihaknya mendapat empat laporan, yang mana laporan yang sama yakni penjamretan. Nah, terbenarnya hal itu membuat polisi bekerja keras dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku merupakan residivis dan juga mengincar ibu-ibu ya, yang menggunakan kalung emas. Dari empat laporan tersebut, terhimpun sekitar 20 juta. Nah, terbenarnya saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Lebuk Wajah, guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terbukti melakukan pelanggaran melawan hukum, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun penjara. Demikian firna yang bisa kami laporkan dari Batam. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuner Suancara yang tadi sudah diimbun oleh Rekan Roni dari Kapolosek Lebuk Wajah, Kompol Budi Hartono. Berikut liputan untuk Anda. Ada pun dari identitas daripada pelaku saudara KT atau alias Bogan itu umurnya 29 tahun, pekerjaannya tidak bekerja, kemudian tinggalnya itu di Ruli-Ruli Kampung Air, Kecamatan Batam Kota. Kemudian saudara yang kemarin terakhir keluar dari lapas pada bulan Februari 2022. Jadi baru saja keluar dari lapas. Kemudian karena dia jamret, spesialis jamret, kemudian hari Rabu tanggal 27 Juli sekira sudah malam, 20.30 waktunya. Kemudian ELP yang keempat, hari Kamis tanggal 21 Juli, 20.13. Kurang lebih kejadiannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!